Oke, Rp 209 juta itu artinya lebih murah dari Brio RS, lebih murah dari Agya JR, OTRnya Rp 258 juta, seharga Agya. Diskon Rp 40 juta, berarti jadi Rp 236 juta sama Rp 240 juta, ya. Terima kasih telah menonton Rp 209 juta, ya. Kembali di Prolifo Channel, ini dia Wuling Alves, kita mau bahas ini sama Dennis Mumpais, dari Wuling Majumotor Ciputat. Apa kabar? Baik, Mumpais. Dennis ya? Ya. Nah, jadi kalau kita ke Wuling, pasti kolaborasi sama Dennis. Nah, buat teman-teman yang mau beli Wuling, kontak Dennis. Betul, hubungi Dennis di 0857 154 60 400 ya, Mumpais ya. Ya, betul. Kita mau bahas Buling Alves, ini tipe, apa ini? Tipe EX, Mumpais. EX, eklusif, dan ada satu lagi. Tipe SA manual. Tipe SA manual? Ya. Tonton sampai habis. Oke, ini Alves keren banget ya. Ya. Desainnya fresh. Ya. Garis bodinya tegas dan tajam. Betul. Yang EX ini, fiturnya apa aja? Alves EX ini merupakan pilihan yang full option, Mumpais, dari seri Alves. Oh, tipe tertingginya berarti ya? Ya, Alves ini merupakan varian tertinggi dari seri Alves, yaitu SE manual, CE CVT, dan ini merupakan EX CVT merupakan varian tertinggi. EX CVT, oke. Nah, secara varian tertinggi, dia memiliki semua fitur yang ada di Alves, fitur dan teknologi yang canggih di Alves, semuanya di bawah di Alves ini, Mumpais. Oke. Mulai dari Win, Wuling Indonesian Voice Command, perintah suara berbahasa Indonesia, dengan kode Halo Wuling di bawah di Alves EX ini. Oke, Wuling. Terus juga ada... IOV? IOV atau Internet of Vehicle, Mumpais, yaitu pengaturan beberapa fungsi mobil melalui handphone atau gadget kita. Oke. Dan yang canggihnya lagi, Alves ini juga dilengkapi dengan fitur ADAS. ADAS, yang biasanya cuma ada di Almas, Alves dikasih juga. Ke bawah, Advanced Driver Assistance System. Oh, Mumpais. Ini semi-autonomous ya, semi-autonomous. Iya. Jadi dia bisa ikutin garis markah, bisa berhenti sendiri kalau jaraknya tahu dekat. Betul, kemudian ada adaptive cruise control-nya juga, ada traffic game assistance, semuanya dilengkapi. di Wuling Alves ini, bari yang tertingginya. Oke, terus sunroof ada ya? Iya, fitur ini juga apa, tipe EX ini juga dilengkapi dengan sunroof. Sunroof dan panorama mikro. Iya. Kita lihat dalamnya boleh ya? Boleh, Mumpais, kita cek interior Alves yang keren banget ini. Ayo. Ini interiornya. Iya. Keren banget. Garis horizontal. Dan ada black piano di sini. Di sini ada aksen titanium. Keren ya? Iya. Jadi secara desain, Wuling Alves ini menunjukkan kesan sporty banget, Mumpais. Betul. Dengan desain-desain yang memanjang atau horizontal. Kemudian juga tampilan-tampilan yang simple, tapi menunjukkan kesan sporty. Sporty dan berkelas. Saya suka bagian ini nih, bagian yang biasanya panel wood, tapi ini motifnya apa ya? Aksen karbon ya, Mumpais ya. Betul, betul, betul. Ini keren banget. Nah, ini roda kemudinya. Bottom flat. Pengaturannya komplit ya? Iya. Di tipe tertinggi ini juga ada pengaturan fitur ada di roda kemudi. Oh, iya. Di sini nih ya, pengaturan fitur ada. Iya. Audio steering speed di sebelah kanan. Alves. Keren banget. Ada hal unik yang dibuat pada mirror kaca spion belakang ini, pada Alves. Jadi di kaca spion ini dibikin seolah-olah bezel-less dengan frame yang bening. Oh, iya. Oh, iya. Seolah-olah tidak ada bezel-less ya. Oke. Keren sekali. Dan ini radar buat? Ada situ. Betul, Faiz. Oke. Ini instrumen klusternya. Keren, full LED ya. Full LED, full color ya. Dan ini head unitnya. Iya. Gede banget. Dan kalau kita lihat pada tuas transmisi, juga ini tuas transmisi dengan desain seperti mobil sport. Oh, iya. Benar. Nih, transmisinya keren nih. PRND dan ada mode manualnya. Betul, mode manual dengan sampai 8 percepatan. Sampai 8 percepatan. Nah, ini ada mode manual mulai dari 1, 2, 3, sampai 8. Keren. Parking brake elektrik, ada cup holder di sini. Ada autofix hypo hold. Oke. Dan ini yang fungsional. Ini adalah tempat untuk menaruh kartu-kartu. Ada cup holder ya. Kartu e-tall ya. Iya, iya. Terus taruh di selingkan di sini, Mbak Is. Card holder di sini. Yang ini buat apa? Ya, ini untuk pengecasan, Mbak Is. Ini juga dilengkapi dengan, untuk transfer data atau mutar musik melalui USB dan untuk pengecasan. Oh, ini ada port USB sama port power buat ngecas gadget. Tapi di sini framenya keren banget. Ada tulisannya wooling. Oke. Oke. Keren ya. Ini tipe EX. Ini ada tombol buat menonaktifkan vehicle stability control atau ISC ya. ISC nya wooling. Ada pengaturan ketinggian headlamp juga. Ya, arah-sorot lampu juga bisa disesuaikan. Bisa diatur di Wooling All Base ini. Keren, keren, keren. Keren banget. Ya. Nah, mobil ini kan ada wind, Bowling Indonesia West Command. Betul, Mbak Is. Berarti bisa disuruh-suruh. Bisa dong. Coba. Jadi kita bisa melakukan perintah untuk beberapa fungsi fitur mobil. Dengan kode HALLOWLING. Halo. Buka sunroof. Oke. Membuka sunroof. Sunroof terbuka dengan perintah suara. Dengan kode HALLOWLING. Enak ya. Bisa dianjak ngobrol dia. Ini jogbalis keduanya nih. Lega banget ya. Lega. Untuk 2 orang dewasa luasa banget. Iya ya. Dan ini muat ketiga ya. Cukup. Sebetulnya. Di sini ada ini. Pengaturan AC. Dan desainnya cakep banget. Cakep banget. Oh iya. Ini tipe EX. Iya. Harganya kan berapa tuh? 295 kalau sama. Harga on the road Jakarta untuk Wooling All Base EX ini. Ini 295 juta rupiah. 295 juta. Ini sudah bisa dipesan? Iya. Sama Deniz. Pemesanan bisa mulai dari sekarang. Oke. Jadi kalau mau jadi bagian dari pemilik pertama Wooling All Base di Indonesia. Maka pesannya harus dari sekarang. Sampai sekarang nih. 295 juta. Booking fee misalkan berapa? Booking fee minimal di 5 juta. Untuk pemesanan atau inden Wooling All Base ini. Oh 5 juta udah bisa inden ya. Iya. Kalau pembelian kredit. DP nya mulai dari berapa? Untuk Wooling All Base ini. DP mulai dari 15 persen. 15 persen. 15 persen. Iya. Jadi sekitar 45 jutaan. Kalau yang EX. Iya. Tapi untuk yang tipe dibawahnya dengan harga 209 juta rupiah. Artinya DP nya hanya sekitar 30 jutaan. 30 jutaan lah ya. 30 jutaan ya. Oke. Dan bisa dapat nguling All Base. Nah itu harus cepat-cepat ya kalau pengen unitnya cepat datang. Iya. Jadi ini yang 209 juta. Iya. 209 juta konsumen udah bisa dapat medium SUV yang sekeren ini Om Pais. Keren ya. Keren banget. Desainnya sama loh. Iya. Jadi. Grill nya sama. Terus penempatan ini juga sama. Lampu-lampunya juga sama. Cuma memang ada beberapa fungsi lampu yang disini gak sama dengan di tipe tertinggi Om Pais. Oh gitu. Kayak misalnya disini lampu sen pada Cortez tipe, sorry Alves tipe EX ini menyala. Tapi disini gak. Oh disini gak. Disini juga gak ada DRL LED nya Om Pais. Oh iya 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 iya. Oke. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi di atapnya di tipe SE manual ini dia agak two tone. Oh. Jadi masih sewarna dengan bodi. Sementara di Alves tipe EX. Dia single tone ya. Udah two tone atapnya. Oke. Oke. Sip. Ini juga bukan chrome ya ini silver ya. Iya. Iya silver. Oke. Sip. Ini 209 juta. Beneran 209 juta. Beneran. Harga on the road Jakarta untuk muling Alves tipe SE manual ini di 209 juta rupiah Om Pais. Oke 209 juta itu artinya lebih murah dari Brio RS. Betul. Lebih murah dari AGGR. Betul. Dapetnya ini. Dapetnya udah. Ya. SUV. Mini SUV yang seperti ini. Sekeren ini. Ganteng banget. Ganteng banget. Ganteng banget. Ganteng banget. Oke 209 juta. DP mulai dari tadi. 15% Oke. Jadi 30 jutaan ya. Betul. Dan untuk pembelian cash juga bisa dapat potongan 1% dengan promo pembayaran. Dan link dari Tokopedia ada di dalam kami. Barang ready apa Inden? Statusnya untuk semua tipe Alves ini adalah Inden. Inden. Jadi harus cepat-cepat ya. Jadi harus cepat-cepat. Sekali lagi saya sampaikan. Kalau mau jadi bagian dari pemilik pertama Wuling Alves di Indonesia. Bookingnya harus dari sekarang. Indennya harus dari sekarang. Nah jadi harus Inden nih. Dan mobil ini. Kalau Inden berarti gak bisa buat mudik. Ya. Kalau mau buat mudik. Ada pilihan lain. Pilihan lain. Nah kita cari mobil buat mudik ya. Ya. Apa pilihannya? Kita masih punya Wuling Cortez dan Wuling Almas. Cortez sama Almas. Iya. Kita bahas itu tuh. Yuk. Oke. Cortez ya. Cortez. Itu siap buat mudik. Betul. Barangnya ready. Ya. Jadi untuk seri di Wuling Cortez. Kita masih punya stok unit Nik 2022. Oh. Stok 2022. Berarti diskonnya gede dong. Pastinya dong. Jadi kita masih ada Wuling Cortez tipe S manual. S manual. Oke. Ini paling murah ya. Paling bawah. Dengan harga 258.500.000 rupiah. Untuk harga Android Jakarta. OTR nya? OTR nya 258 juta. Seharga Agia. Hahaha. Dan itu pun masih diskon. Diskonnya berapa? Diskonnya sampai 40 juta. Untuk Wuling Cortez. Diskon 40 juta. Gila. Jadi 218 juta. Artinya dengan 218 juta. Konsumen udah bisa dapat medium MPV. Medium MPV. Cortez 1500 cc turbo. Betul. 8 seater. 8 seater. 8 penumpang. 8 penumpang. Legah semua. Tiga-tiga. Apa? 8-8 nya itu. Sangat mendukung. Kalau digunakan untuk mudik. Di lebaran tahun ini. Iya benar-benar. Nyaman banget. Buat jarak jauh. Mantap. Manual ya. Itu yang manual. Manual oke. Yang CVT nya. Yang CVT nya. Kita masih juga ada Wuling Cortez. Tipe S Lux. Dan S Lux. CVT. Oke. Apa yang membedakan adalah. Susudan atau konfigurasi jog baris setengahnya. Cortez. Tipe S Lux. Itu jog baris setengahnya menyambung. Harga on the load nya di 276 juta 100 ribu rupiah. 276 juta. Ini yang 8 seater berarti. 8 seater. Itu 276 juta. Belum diskon. Belum diskon. Dan untuk yang jog baris setengahnya susunannya. Oke. Ketensif. Ada on the load nya di 280 juta 200 ribu rupiah. 280 juta. Berarti beda 4 juta ya. Beda 4 juta. Diskon nya bisa gak sama sama yang manual tadi. Bisa. Kita bisa samakan diskon sampai 40 juta. Untuk Wuling Cortez seri S. Diskon 40 juta. Berarti. Jadi 236 sama 240. Ya. Gila ya. Cortez CVT S. Gak sampai 250 juta. Ya. Jadinya. Dengan harga di bawah 250 juta. Konsumen udah bisa dapet medium MPV sekelas Cortez ini. Medium MPV sekelas Cortez ya. Harganya. Lebih murah dari Agia. Bercanda nih Wuling. Oke. Tapi itu ada ya. Ada. Kita masih ada. Nik Pesen. Nik 2022. Nik 2022. Nah makanya harus cepet-cepet tuh. Karena kalau udah Nik 2023 belum tentu diskon sampai 40. Pastinya. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin sampai segitu. Gak mungkin sampai segitu. Makanya buat teman-teman yang pengen hemat sampai 40 juta. Kita contact Dennis sekarang juga nih buat Cortez. Dan ini siap buat mudik. Betul. Di atasnya kan ada Cortez. City. City. Cortez City tipe L apa ya. Oke. Cortez City tipe L. Ya. Itu berapa? Harga on the road untuk Cortez City tipe L di 325.650.000 rupiah. Cortez City tipe L? Ya. 325. Oke. Diskon? Wah ini luar biasa malah diskonnya. Hah? Kita bisa kasih diskon sampai 50 juta rupiah untuk nguling Cortez City tipe L ini ya Pak Is. 50 juta? Iya. Betul Pak Is. Hahaha. Jadi tinggal 275. 275 juta udah dapet Cortez City tipe L dengan fitur setiap. Sunroof. Sunroof. Suspensi belakang independen. Independen. Dan panel dashboard design panel wood. Panel wood. Iya. Artinya menunjukkan kemewahan. Oke. Dengan sesunan jok atau konfigurasi. Luar biasa. Ternanya Captain Seed. Captain Seed. Gila. Ini Cortez City tipe L. Jadi karena udah dipotong diskon 50 juta jadi 275 juta aja. Siap buat mudik tuh. Masih ada tambahan lagi itu pun untuk pembelian cash dari 275.650.000 rupiah. Masih bisa dapet potongan 1% dengan cara pembayaran melalui link Tokopedia dan promo dari dealer kami. Oke. Jadi kalo beli cash dapet 1% lagi. Iya. Kalo bayar lewat Tokopedia. Tuh. Mantep banget nih. Mantep banget. Coba 275 juta dapet mobil apa. Gak mungkin dapet mobil suspensi independen. Tiga baris lega semua. Dengan sunroof. Dengan sunroof dan 1500 cc turbo. Betul. Itu tipe L. Tipe L. Nah kalo New Cortez. New Cortez dengan kelengkapan fitur yang lebih. Ready. Futuristik itu masih ada. Masih ada. Di tipe CE dan tipe EX. Tipe CE dan EX. Oke. Di tipe CE kita dengan harga untuk 299.300.000 rupiah. Udah dapet New Cortez dengan fitur WIN. Atau WIN Indonesian Voice Comment. Perintah suara seberbahasa Indonesia itu. Cortez yang sudah ada WIN dan IOV. Itu New Cortez ya. Mulai dari CE. CE itu juga ada. Ada. Di tipe CE. Tuh. Oke. Itu 299 juta. Itu udah net? Belum. Harga itu adalah harga on the road. Artinya harga yang belum dipotong diskon. Belum potong diskon. Diskonnya berapa? Diskonnya kita bisa sampai 38 juta rupiah. Untuk WIN. New Cortez. Baik tipe CE maupun tipe EX. 299 potong 38. Jadi 261. 260 juta. Untuk New Cortez. Oke. 260 juta. Itu dapet WIN. WIN. New. Ya. Jadi udah ada WIN. Indonesia Voice Comment. Sama IOV. IOV. Udah connect internet tuh. Nah. Tipe CE. Kalau mau kelemewahan yang lebih lagi. Oke. Konsumen bisa dapet Wuling Cortez EX. Yang ini. Yang ini. Nah. Ini versi tertingginya. Varian tertinggi dari seri Cortez. Seri Cortez ya. New Cortez. Ya. Jadi dia udah ada WIN juga pastinya. IOV. IOV. Terus Sun Rule. Sun Rule. Dan Suspensi Independent. Suspensi Independent. Captain Seed. Ya. Jokulit. Piano Black dengan panel Marmer. Atau Marble Design. Marble ya. Panel. Eh. Mabel Panel. Keren banget ini. EX. Berapa? Harga on the road untuk Wuling New Cortez EX ini. Di 337.650.000 rupiah. Mbak Is. 337. Itu. Lagi-lagi itu OTR. Ya. Karena ini stok 2022. 2022 kan? 2022. 2022. Berarti diskonnya gede. Ya. Diskonnya sampai dengan 38 juta rupiah untuk New Cortez EX. Jadi. Artinya. Dengan harga di bawah 300 juta. Ompa Is. 299 juta jadinya. 299 juta. Udah dapet kemewahan. Kendaraan untuk mudik seperti ini. Kortez yang paling mewah. Keren banget ini. Cocok buat mudik. Buat perjalanan jauh. Pastinya nyaman banget ya. Betul. Apalagi. Kalau temen-temen penonton setiap channel YouTube Prolepo. Mau kendaraan untuk mudik. Dan sudah dilengkapi dengan STNK. Itu harus pesannya dari sekarang. Ompa Is. Oh iya ya. Barang ready. Jadi harus pesan sekarang. Buat ngurus surat-surat segala macam. Apalagi kalau pengajuan kredit ya. Butuh waktu. Itu harus cepat-cepat sekarang nih. Kalau pengen dipakai mudik. Dan unitnya ready. Terbatas ya. Ini stok 2022 ya. Ini memang udah nggak banyak. Pilihan warna juga ada terbatas. Tapi masih ada. Kita masih sediakan untuk penonton setiap channel YouTube Prolepo. Yang pesan dari sekarang. Harus cepat-cepat kontak Dennis. Ya. Sekarang. Nah. Cari mobil buat mudik. Cortez ready semua. Stok 2022. Diskonnya gila-gilaan. Betul. Kalau pengen yang fresh. Alves. Harus indian cepat-cepat dari sekarang. Betul. Nah Alvesnya indian ya. Kalau mau mudik pakai Cortez nih. Alves bisa test drive nggak? Untuk sementara ini belum ada disediakan. Tapi dalam proses pengambilan unit test drive. Oh iya. Test drive belum ada. Tapi kalau pengen lihat-lihat. Bisa datang ke sini ya. Unit-unitnya sudah ada. Belum masuk pengiriman ke dealer. Tapi tetap pengiriman ke konsumen. Itu sekitar akhir April. Akhir April. Alves. Nah. Buat yang penasaran. Contact Dennis aja. Alves seperti apa. Langsung dipesan tuh. Kalau Cortez ready. Mumpung ada stok 2022 masih ada. Diskonnya gede-gedean. Tadi yang L itu sampai 50. 50 juta. 50 juta diskonnya. Kalau test L tuh. Udah mewah banget. Jadi jatuhnya cuma 275 juta. Betul Pak Is. Nah. Pokoknya cari mobil. Yang harganya masuk akal. Kita bayarnya sekian. Dapatnya sekian. Kesini. Iya. Contact Dennis. Dan Dennis ini handlingnya luar biasa. Terima kasih. Dennis. Thank you ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sukses selalu buat Dennis. Ya. Mudah-mudahan. Bulan ini juga jadi. The best sales lagi. Kayak bulan lalu. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan. Sukses selalu buat teman-teman semua. Jangan lupa pandangi terus. Prolify Channel.